Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, kali ini saya akan membuat tutorial Cara untuk merekam Dengan menggunakan Android Dan kita tidak perlu lagi untuk menghafalkan Ataupun membuat kata-kata yang baru lagi Karena di fasilitas aplikasi yang akan saya tunjukkan ini Itu mendukung teks teman-teman Jadi nanti di layarnya Di layar aplikasi itu terdapat teks Sehingga kalian mudah untuk mengucapkan kata-kata tersebut Dan tidak perlu menghafal Baik Kita menggunakan capcut ya Atau capcut Dan di aplikasi ini Itu sudah ada teksnya teman-teman Coba kita menuju ke bagian edit Baik Di sini ada prompter Ini yang biasanya kita pergunakan untuk Soting di profesional itu kan namanya prompter itu ya Tapi di sini Kita menggunakan aplikasi saja yang dari Android teman-teman ya Kita lihat ya Dari Fasilitasnya prompter ini Ini kita izinkan Kita izinkan lagi Ini dia Fasilitas dari prompter yang Kita gunakan Jadi di sini sudah ada teksnya Yang mana kita nanti langsung bisa Merekam Ya Merekam Video Akan tetapi langsung disitu Ada teksnya yang berjalan seperti itu ya Coba kita sekarang Balikkan terlebih dahulu Kameranya teman-teman ya Kita balikkan kameranya Karena ini menghadap ke Apa Menghadap yang Menghadap ke belakang ya Coba sekarang kita Balik Nah ketika kita matikan Teksnya tadi Itu Di bagian atas itu ada bisa dibalik teman-teman Nah seperti ini Karena Saya tidak pas di depannya Maka Oke saya binah dulu Ini pas ya Ya Seperti ini teman-teman ya Jadi ini Adalah tampilan dari Capcut Yang mana Di bagian Di edit Tadi ada bagian Atau di editing tadi ya Tadi ada bagian Prompter ya Ini prompternya Baik Kita bisa Sesuaikan Menitanya Misalkan 3 menit Atau 6 menit Dan sebagain 60 detik Ataupun 15 detik Kita sesuaikan saja nanti Ini Bisa dirubah-rubah Bisa diubah ya Baik Langsung saja Kita coba yang 3 menit ya 3 menit Walaupun 3 menit Nanti Bisa dikurangi teman-teman Waktu editing Nah Kita Kita menggunakan Ini Yang saya tunjukkan tadi Prompter Ini langsung bisa Kita pergunakan Di sini ada Misalkan Kurang Terlalu lebar Bisa dikecilkan lagi Lalu di bagian Di sini ada edit Untuk textnya Kita Isi text Yang kita miliki Seperti itu Contohnya di sini Saya Ini bisa langsung Hapus semua Saya akan Pastikan di sini Contohnya ini Selesai Jadi Langsung bisa Digunakan Teman-teman Baik Kalau kita Coba Yang ini Yang ini Untuk Menyesuaikan Kecepatannya Ini lebih cepat Ya Mungkin Yang pasnya itu 20an 20 speednya 20 Baik Ukuran fontnya Sudah Seperti ini Atau dibesarkan Juga bisa Pakai ini Oke Ini juga 20 Ini lebih besar lagi Kalau kalian Lebih jauh Mungkin bisa Lebih besar Ya Saya Set 20 Sama-sama 20 Baik Ini tinggal kita Sekarang Coba ya Teman-teman Kalau Kepinginnya Dari bawah Ini Ditambahkan Enter Seperti itu Nanti Dia Ada di bawah Nanti langsung Muncul ya Kita coba ya Baik Ini kita coba Sekarang Lalu kita baca Setelah Tanda menjadi Putih Ya ini Buku Bahasa Arab Kelas 12 Adalah Buku Bahasa Arab Untuk SMK Yang disusun Dan dikembangkan Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standar Ya ini kita Baca Akan tetapi Kita seakan-akan Tidak seperti Membaca Seperti itu ya Karena Kenapa saya Menghadap Kesini Karena tadi HPnya itu Ada di bagian Bawah Teman-teman Sedangkan Saya menghadap Ke monitor Baik Seperti itu Teman-teman ya Lalu Kalau sudah selesai Lalu Centang saja Ini sudah selesai Langsung Lalu di edit Ya Seperti itu Ini bisa Kita Edit Atau langsung Export Kalau Export Kalau kita edit Di edit Seperti biasa Di sini Di capcut Nanti Kalau untuk Edit yang capcut Saya akan Berikan Tutorial lagi Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih